Intro Seakan jadi modus yang berulang setahun yang lalu kasus yang serupa dengan FAN juga terjadi di Karawang, Jawa Barang. Sejumlah langkah pun harus dilakukan orang tua agar buah hati tidak menjadi incaran para predator anak. Laporan ini menutup perjumpaan kita siang ini. Kami akan kembali hari Minggu esok pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dengan laporan khusus cari mati di Bali kemudi. Saya Kenya Guseni, salam Turnback Crime menumpas kejahatan. Hanya berselang sembilan bulat sebelum tewasnya FAN di Cindangka, Bogor, Jawa Barat, kasus serupa juga menimpa seorang anak berusia 11 tahun di Karawang, Jawa Barat. September 2018, RA siswi kelas 6 sekolah dasar ditemukan tewas di dalam salah satu kamar kontrakan milik ayahnya setelah tiga hari menghilang. Korban ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di dalam kamar madi ditutupi kasur dan tikar. Sama seperti kasus FAN, pelaku pembunuhan RA juga merupakan orang dekat yaitu pria berinisial A yang menyewa rumah kontrakan milik orang tua korban sekaligus membuka usaha jahitan di tempat ini. Kembali terjadinya kasus predator anak yang bagaikan lingkaran setan tak bertepi membuat Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menekankan pentingnya pengawasan pada anak-anak meskipun di lingkungan rumah sekalipun. Mungkin yang paling terlihat misalnya adalah pengawasan. Pengawasan terhadap anak di lingkungan. Berarti kan ada faktor di situ adalah pengawasan masyarakat. Yang kedua adalah pengawasan orang tua. Bahwa anak pada usia itu walaupun bermain di sekitar rumah kan tetap harus dapat dalam pantauan. Tapi karena ketika korban misalnya orang tuanya tidak ada mungkin bekerja atau apa ya ini kan pasti ada pengasuhan di rumah yang harus juga melakukan pengawasan terhadap si anak. Yang ketiga bisa memang dilihat dari faktor itu kan artinya ada peluang ketika anak di luar pengawasan maka itu jadi peluang, kesempatan bagi si predator anak ini. Selain itu edukasi tentang pentingnya menjaga organ reproduksi juga perlu diberikan kepada anak-anak sejak dini agar mereka sadar betul tak ada yang boleh menyentuh bagian tubuhnya yang bersifat pribadi. Sejumlah upaya pencegahan ini diharapkan bisa membuat para predator anak berpikir ulang untuk melancarkan aksinya. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Salasnita Sahara, Turnback Crime RTV.